Hi guys, welcome back to my channel Akhirnya aku seneng banget Setelah hampir 2 bulan di US Ketemu sama Snow Dan ini karena ini adalah Snow pertama aku Dalam hidup aku selama 28-29 tahun Jadinya aku mau ngevlog Aku mau kasih liat ke kalian Kebetulan kita lagi di kampungnya Nick Which is di rumah bapak mertua Dan Kita tuh menyangka Kalau snownya tuh bakalan Terus gitu loh dari pagi Dan sampai sekarang itu masih Kayak gini aja udah Dan ini mobil kita Ini ada snow di atas mobil kita Tuh Dan ini tuh kurang lebih kayaknya ada 10 cm deh guys Tuh Gila Dan Gini ya rasanya megang snow Aduh Alhamdulillah happy sekali Terima kasih ya Allah Sudah menghadirkan salju yang Tidak ada hentinya dari pagi Awet ya Ternyata gak hujan aja yang awet Ternyata salju juga awet Soalnya Nick cerita Kalau Tau Biasanya tuh One day after Christmas Memang snow kayak gini Cuman Dia snownya tuh berhenti gitu loh Langsung melted gitu Dan Gak tau tahun-tahun ini Karena kemarin Christmas Dan sekarang tanggal 26 Desember Disini Tapi Snownya tuh tetep Terus dari pagi Gak henti Turun terus kayak gini tuh Sampai tebel banget Di jalanan kayak gini Pasti ada beberapa orang sih Yang Mengendarai Cuman Mereka pelan-pelan Aku juga tadi agak horror Karena Katanya Mungkin mobil kita ini Gak Apa namanya Gak bagus gitu Untuk jalan di snow Tapi Alhamdulillah Kita sampai di Store deket rumah Bapak mertua So Mungkin Aku akan tunjukin besok pagi Ke kalian Kayak gimana kondisinya Apakah masih snow Dan aku akan Kasih liat ke kalian Kayak gimana sih Snow Di Snow disini Kayak gimana sih Di rumah bapak mertua aku Suasananya Karena Kebetulan Di belakang Rumah Bapak mertua aku Itu ada danau gitu loh guys Jadi Bagus banget Kita bisa liat snow Bisa liat danau juga Gitu So Keep on watching Dan jangan lupa Di like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa Di subscribe Biar aku makin semangat Untuk ngevlognya Malam Waktu Oregon Jadi Kita memutuskan Untuk berhenti sejenak Sebelum Terumah Karena ini Lagi ada badai Bukan badai sih Jadi saljunya turun lagi Dan aku pengen menikmati Di malam hari Kayak gimana It's so Amazing Dan ini By the way Gede-gede banget Saljunya Tuh Lihat dong Kalau kalian bisa liat Ini tuh emoji-nya tuh Mirip banget Kayak yang kita punya Di handphone guys Tuh Kayak gini Dan Aku mau buat kayak Bola gitu Dan aku mau Oke Nah jadi Kalau malam Kayak gini nih Driving-nya Keliatan ya Ada snow-nya Nempel-nempel Ke kaca gitu Yang baru Turun Ini rasanya Agak ngeri sih guys Cuman Seru Tuh Dan masih ada snow Doang Di depan sini Di mobil kita Hai guys Selamat pagi Jadi aku mau kasih Lihat ke kalian Ini Saljunya Di Siang hari Dia lebih jelas Dan sebelah sini Dia udah mulai Mencair gitu Dan sebelah situ Ada Masih ada salju fresh-nya Dan masih banyak juga Di jalanan Kayak gini Dan sekarang Kita mau ke store I will show you guys More about the road Selanjutnya kayak gini Disini Tuh Bagus banget Masya Allah Dan kita lagi Mau ke store sekarang Oh ya Jadi semalam Kita ada di Ada di grocery store gitu Di parking lotnya Kita main disana Sampai jam Sebelasan Baru pulang Dan ya Sekarang udah Menunjukkan Jam 3.16 Tadi bangunnya Agak siang juga By the way Ini bagus banget ya Aduh Masya Allah Indahnya Itu so fluffy Oke Oke Get Driving sekarang Kita lagi stop dan Pelan-pelan mau jalan Nah jalanannya Hari ini Hari ini udah bersih Karena dibersihin juga Sama pemerintah disini Which is so cool Guys ini winter wonderland Ini bener-bener kayak Perubahan yang Cepet ya Karena Sehari sebelum Christmas Tuh gak kayak gini Dan tiba-tiba Malam setelah Christmas itu Langsung Snow Salju gak berhenti-berhenti Sampai Sekarang Tadi pagi pun masih salju sedikit Dan sekarang udah berhenti Cuman Kadang-kadang dia Saljunya turun Kayak kecil gitu Tuh Kayak gini Indah ya Indah sekali Mudah-mudahan temen-temen yang pengen Pengalaman di tempat salju kayak gini Aku doain Segera terpenuhi one day Amin 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 It's so pretty Disini semuanya serba Putih Ya tentu saja Karena abis snowy Guys sebelah situ ada store Jadi Disana kayak supermarket Terus ada Ace of Adware juga Di ujung situ Dan disini Jalanannya Clean sekali Karena Dipersihin Sama pemerintahan Sini Bagus banget ya Itu pohonnya Kayak putih-putih Gimana gitu Sebelah sini juga Bagus banget Dengan view Pohon-pohon Christmas Yang besar ini Masya Allah They clean the road Ya ampun It's so crazy Last time Aku nge-vlog disini Belum ada snow Dan sekarang Tuh Snownya dimana-mana Rasanya tuh kayak Masih gak percaya guys Kalau aku tuh Bisa Lihat snow Pegang snow Secara langsung Tidak sekali Tidak sekali Hai guys Kita udah sampe nih Di store Dan namanya Walmart Tuh Banyak juga Orang-orang kesini Tentunya Beli Persediaan makanan Sebelum Saljunya makin parah Perkiraan cuaca sih Akan salju selama Seminggu ke depan Dan We'll see We'll see what Kita baru parkir mobil Dan Sekarang mau masuk ke store Lihat yuk apa yang mau aku beli Sebelah sini tuh Mobil-mobil disini tuh Pada punya topi Topi salju gitu Kayak gitu Sebelah situ juga Lucu ya Dan ini jalanannya Aduh aku gak suka banget Becek-becek Becek-becek Es Gitu Tuh Kayak gini Saljunya melted Hello Eugene Oke guys Jadi terpantau Lumayan ya Rame Orang-orang pada Ngetok untuk Baby Look at The jacket Wanna see Very quick Orang-orang pada Ngetok makanan Tentunya Aku mau lihat Lihat jaket This look nice Guys Jadi Sandal-sandal Kayak gini tuh Disini murah loh Harganya tuh 12.98 Dollar Ini Ini enak banget Pakai dalam ruang Dalam rumah Apalagi cuacanya Kayak gini kan During winter This one is good Kita lihat yuk Aku pilihnya yang mana Jadi pilihan aku ini Warna hitam Ini pake dalam rumah Enak banget Dan harganya cuman 4 dollar aja Guys Dan aku mau beli Glove lagi Ini harganya cuman 3,47 dollar aja Dan sebelah sini tuh Ada bimbing Lucu banget Ini juga harganya cuman 4,97 dollar Ya ampun Ini ada warna ini Selamat pagi Teman-teman Jadi Ini hari terakhir Kita di Oregon Dan aku mau ngasih Lihat ke kalian Sana disini Tuh kayak gini Jadi di belakang rumah Bapak mertua aku itu Langsung ada danaunya Masya Allah Keren sekali Dan sebelah sana itu Kayak ada forest gitu loh Hey Junior Kemarin kita buat Snowman yang kecil Disini Cuman Udah Ditumpuk sama salju Yang baru turun Dan Itu snowman Yang kemarin dibuat sama Stepmom Stepmomnya Nick Tapi udah Bungkuk gitu Wow Dan tentunya ini Dingin banget guys Kalau ada yang penasaran Salju tuh kayak gimana sih Jadi kayak gini dia Detailnya kayak gini tuh Emang mirip Es root ya Cuman dia lebih halus gitu Tuh Kayak gini Kita bisa buat Ebola Terus snowman Stik banget By the way Ini dinginnya sumpah Kayak gini Mudah-mudahan Buat teman-teman yang pengen Pengalaman salju Mudah-mudahan bisa ngerasain ya Suatu hari nanti Mudah-mudahan panjang Umur Sehat selalu Rezekinya juga lancar Kayak gini Ginger What is this? Ginger suka Gila-gila salju ya You like the snow, Ginger? Ini anjingnya Bapak mertua Lucu banget Dan pintar Jadi kurang lebih Cuacanya kayak gini Kalau salju Apalagi Pagi-pagi Itu super dingin Banget Guys Ini suasana Di depan rumah Tuh si Ginger Mau kemana Where you going? Go inside Go inside Go see mama Go see mom Are you following Nick? Jadi kita hari ini Mau pulang Balik ke Seattle Doain ya guys Mudah-mudahan Sampai Seattle Dengan selamat Karena Kondisi jalanan Pastinya Akan licin Banget Kebayang gak sih Jadi ini koi Dinginnya Dinginnya Luar biasa Airnya Aduh Jadi mereka Cuman dia Maja Kota Yuta Yuhuu guys Sekarang kita mau pulang Ke Washington Doain Mudah-mudahan Sampai dengan selamat Guys Sebelah sana Ada snowman Tuh Lucu banget Rata-rata Disini orang-orang Buat snowman Di depan rumah Ya Hai temen-temen Sampai disini dulu ya Vlog Random kita Saat ada salju Karena ini aku Kebetulan Emang rencananya Awalnya gak mau nge-vlog Karena udah pernah nge-vlog juga Ke Oregon Ke Kampungnya Nick Tapi Karena Ini momennya pas Tiba-tiba ada salju Satu hari setelah Natal Which is Kita gak nyangka Karena biasanya sih Salju setelah Natal itu Cuman Terjadi itu semalam aja Abis itu besoknya gak ada salju lagi Ternyata ini udah 3 hari Masih salju terus Which is Gila banget Dan momennya pas Untuk nunjukin ke kalian Kayak gimana salju disini Dan It's December 28th right now Right? 28th So Yeah I hope you guys have Have a great Happy holiday And Happy New Year Nah Kalau kalian suka semua video ini Jangan lupa di like ya Dan Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Biar aku makin semangat nih Untuk nge-vlognya So Mudah-mudahan Di tahun depan 2022 Menjadi tahun yang lebih baik lagi COVID segera turun Terus dunia Kembali normal Ya Mari kita berdoa yang terbaik juga Untuk semuanya Dan stay safe and stay healthy Bye-bye